Pemirsa seluruh kader Partai Perindo di berbagai daerah mulai bergerak untuk memenangkan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2018. Seperti konsolidasi yang dilakukan oleh Sayapartai Girin Perindo di Palembang, Sumatera Selatan, penjaringan caleg terbuka di Jember dan juga diskusi interaktif di Depok, Jawa Barat. Mesin Partai Perindo di berbagai daerah mulai bergerak untuk pemenangan Pemilu 2019 maupun Pilkada Serentak 2018. Di Palembang, Sumatera Selatan, seluruh kader Sayap Partai Girin Perindo melakukan konsolidasi untuk menguatkan struktur partai. Konsolidasi juga bertujuan agar Partai Perindo dapat menjaring caleg yang berkualitas, pemenangan calon kepala daerah yang didukung partai, dan target pemenangan Pemilu 2019. Soal Pilkada, kemudian soal pencalegan. Jadi hal-hal yang menyangkut persalahan tentang pencalegan, dukungan Pilkada terhadap para calon, itu kita konsolidasikan hari ini. Jadi targetan kami, targetan kami yaitu Perindo menang di 2019. Di Jember, Jawa Timur, DPD Perindo menjaring calon legislatif secara terbuka. Beragam profesi seperti dosen, pensiun PNS, mantan birokrat, mantan direktur bank, dan purna wirawan TNI, mendominasi dalam pendaftaran caleg Perindo. Mereka merasa satu visi dan misi dengan Partai Besutan Haritanu Sudibyo, sehingga ingin berjuang bersama, mensejahterakan rakyat melalui Partai Perindo. Sudah melakukan penjaringan untuk calon anggota DPR tingkat 2, DPR provinsi, dan DPR RI. Tanya sekali ini yang sudah mendaftarkan diri dari elemen masyarakat. Sementara itu di Depok, saya Partai Gerakan Kasih Indonesia atau GERKINDO, menyambangi gereja Pantek Kosta Pusat Surabaya Jemaat Cimanggis di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, untuk menyampaikan seminar yang bertema, diskusi interaktif transformasi bangsa menuju Indonesia sejahtera. Dengan kerja keras seluruh kader, membuat Partai Perindo semakin optimis dapat meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019. Tim Liputan, INews, melaporkan.